selamat menikmati dan spesifiknya di kampus sebelahnya UGM di sini saya rasa ada hal yang bisa dibagakan dan mungkin itu menarik untuk kita bicarakan bersama-sama di sini dan langsung saja untuk yang pertama mungkin sedikit cerita tentang diri saya ini saya gabung di komunitas Inkscape Circle ini bersama ya karena foundernya itu ya anak fakultas itu ya jadi itu ini komunitasnya ada di fakultas ilmu keolahragaan UNY nah saya bersamai sebagai tutor dan terlibat dalam beberapa kegiatannya kemudian saya juga bergabung di Inkscape dan selanjutnya saya bergabung di tim kesenian pelangkong Linux dan yang terbaru ini saya menjadi desainer grafis di Zek Studio kalau ada yang mau ini montak itu bisa kontak email di Bacinda at gmail.com kemudian Facebook dan Telegram saya di Bacinda oke langsung ya ini ya ini akunnya akun medsosnya ini bisa dibilang mati suri gitu nanti saya akan cerita lebih lanjut kemudian ini oh ya ini grup ini ya ya Gemscape gitu webnya dan akun medsos ini Zek Studio kemudian ini webnya pelangkong oke ceritanya Inkscape Circle ini pertamanya berdiri sebagai ini ya grup belajar gitu nah tadinya sekilinder orang gitu mungkin kisaran 8 sampai 10 terus kemudian bertambah banyak nah awal mulanya grup ini ini ya diawali dari ini foundernya foundernya itu dia kan bisa desain hasilnya pakai Inkscape kemudian ada teman-temannya penasaran pengen belajar Inkscape juga akhirnya dibuat grup terus kemudian diajarkan pertemuan rutin ya tiap pekan terus kemudian semakin ramai di tahun yang sama ketika itu awal berdiri ya 2016 itu kami kerjasama dengan keluarga muslim FIKUNY kemudian mengadakan seminar nah ini seminarnya waktu itu ada dari berbagai kampus ya dan juga berbagai tempat yang datang kalau teman-teman ada di grup Inkscape Indonesia itu ada mas siapa ya mas Ashaif, mas Maru Rozi, pak Sudarlin itu yang ada desain UIN juga begitu ya dan juga teman-teman yang ada di mahasiswa di sekitar Yogyakarta kemudian setelah itu kami juga sering mengisi di ini ya di training-training untuk pemula gitu itu biasanya di UNI juga khususnya di fakultas itu di fakultas ilmu kelaragaan kemudian setelah sempat mati suri gitu itu kami mencoba aktif kembali dan mengadakan kegiatan sharing session ya Februari 2020 di mana ya Duk Jatronik ini sebelum masa pandemi ya jadi ya untungnya masih sempat mengadakan dan sekarang soalnya mati suri lagi gitu nah ini kegiatannya kelas intensif ya ini tiap pekan tiap pekan ada pertemuan sepekan sekali nah disini oleh rekan saya yang pertama kali mengadakan itu dibuat pertemuan rutin seperti kuliah jadi ada presensinya niru presensi kuliah jadi mirip gitu terus ada materi-materinya apa saja dicatat ya mirip inilah mirip presensi kuliah kehadiran dan materi itu ditulis semua nah yang kedua ini IT sharing ini pertemuan rutinnya saya agak lupa ya tiap Rabu atau Kamis malam karena di bagian sekolah olahragaan itu jadwalnya full ya dari pagi sampai suri itu sering ada kegiatan makanya ditentukan waktunya malam untuk kelas desainnya kemudian yang sharing ini diadakan hari lain waktu itu pernah hari Senin pagi sebelum kuliah dan itu biasanya soal penggunaan aplikasi di luar desain ya misalnya gimana produktif dengan aplikasi yang ada di Google gitu kan udah ada banyak yang kayak pakai kalender atau apa yang simpel-simpel gitu kemudian yang ketiga ini diskusi online di grup kemudian challenge ada tapi challenge-nya masih belum bisa ngejar seperti gamescape ya masih di awal belajar kalau dikejar-kejar nanti malah bosan kemudian yang ketiga ini seminar ya ini sifatnya ya di waktu-waktu tertentu sudah di setiap waktu kemudian selanjutnya nah sebenarnya apa sih peluangnya mengadakan apa ya komunitas desain komunitas inscribe khususnya ya di kampus ini peluangnya yang kami lihat waktu itu ada kebutuhan untuk belajar keterampilan desain grafis kemudian komunitas open source di Yogyakarta State University atau UNI itu masih jarang dan nah ini yang ketiga ini yang menjadi pembeda mahasiswa di fakultas umum olahraga itu gak peduli sama toolnya yang penting hasilnya jadi besan desain itu yang mereka tuju berbeda dengan ini kasutistik ya di fakultas lain di fakultas yang dalam tanpetik sudah mayoritas pengguna software petani nah itu susah diajain untuk belajar inscribe karena ya sudah mapan gitu lah dan kami juga gak menyangka gitu ketika pertama kali bisa oh di fakultas olahraga bisa mengadakan ini ya dan justru peminatnya peminatnya mungkin awalnya sedikit ya tapi mereka benar-benar kelihatan niat gitu jadi masih dari awal gitu dari awal masih nol mereka mau rutin datang sampai di akhir pertemuan itu juga ada challenge sebelum sempat di follow up kemudian tantangannya adalah suksesi ya atau penerus nah kalau misalnya kita lihat di berbagai organisasi ya entah di kampus atau dolar kampus itu kan kendalanya adalah regenerasi ya kalau di kampus masih mending ya tapi kalau di luar kampus itu kan kadang ada tantangan satu angkatan mungkin bagus tapi angkatan selanjutnya bisa gak dipertahankan gitu nah itu yang terjadi pada kami saat ini sehingga kalau teman-teman follow di akun IG-nya itu kan sempat mati nah itu karena itu sebenarnya dan kemarin mencoba menghidupkan lagi minimal sempat mengadakan sharing session ya meskipun akun medsosnya juga belum aktif dan diskusinya juga belum intensif lagi itu yang kedua bagaimana tetap mempertahankan supaya grupnya hidup ya itu tantangan juga khususnya di masa pandemi seperti ini karena set grup itu juga bisa sih sebenarnya atau di grup telegram grup WA itu bisa tapi ada kalanya perlu ketemu langsung ya biar lebih greget nah itu yang menjadi tantangan bagi kami nah untuk menyiasatinya ya kemarin sempat mencoba ini ya ngobrol ya jadi sesi ngobrol aja pakai video conference gitu tapi belum banyak yang itu kemudian yang ketiga juga ini inovasi ya ini masih kaitannya juga dengan gimana supaya mengikuti perkembangan zaman ya sementara ini yang kami coba ingin aktifkan ya mengajak masa lagi dan juga mengaktifkan diskusi di grup ya karena paling tidak itulah yang bisa kami lakukan itu mungkin sedikit yang bisa kami bisa saya sharekan ya untuk pada sering kali ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan baik silahkan mau ada yang ditanyakan ada yang ada pertanyaan di kolom chat oh blankon masih ada ya blankon websitenya masih ada ya pak cuman kegiatannya ini mungkin baru underground gitu jadi ya belum kelihatan lagi mungkin sedang bersembunyi bersembunyi ya gitu oke oke mungkin ada yang mau memberikan tambahan juga boleh ada 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 pertanyaan kalau tidak ada mungkin saya cukupkan saja biar bisa dibakai untuk istilah dan juga persiapan pemerintah selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati